Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabik pun Kembali lagi dengan saya di sisi Sayyidi Fatah di Sultan Diamond Channel Sangat senang sekali rasanya saya dapat kembali menyapa secara virtual Sahabat dan juga teman-teman semua penonton Setia Sultan Diamond Semoga kita pada hari ini esok dan seterusnya selalu diberikan kesehatan, kekuatan, keimanan Dan tentunya semangat untuk berjuang, mengabdi dan terus berproses di universitas kehidupan ini Oke guys jangan lupa bahagia pada hari ini esok dan seterusnya Karena kebahagiaan itu guys kita yang menciptakan, kita yang membuat Karena kita yang tahu posisi kita, keberadaan kita, situasi dan juga kondisi kita Maka dari itu ciptakanlah bahagia, maka bahagia akan datang kepada kita Dan tentunya saya sangat merekomendasikan kepada kalian semua Sebelum melanjutkan menonton video ini, konten saya ini Saya sarankan kalian semua untuk ngopi terdahulu Yang belum ngopi silahkan buat kopi Yang sudah ngopi silahkan ngopi lagi Supaya kalian semakin relax dan semakin santai Santai mendengarkan konten ini Karena di konten ini, teman-teman dan juga sahabat semua Saya akan membagikan sebuah ilmu tentunya Sebuah informasi mengenai amalan, tips dan juga langkah-langkah Apa saja yang dilakukan kita untuk terbebas dan sembuh dari virus COVID-19 Tentunya hal ini saya ambil, saya kutip dari pesan guru kita Abah kita, kiai kita, ulama kita dan panutan kita semua Yakni Al-Mulukarom, Profesor Dr. G.H.Y. Syahid Akil Syirot Selaku Ketua Umum Tanvisiah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nah, sahabat dan juga teman-teman semua Sebagaimana yang telah kita ketahui Baik di media lokal, daerah, nasional, bahkan internasional Baik melalui media cetak, media elektronik, televisi, radio Ataupun media sosial lainnya Bahwasannya, pada hari Ahad 29 November 2020 lalu Ketua Tanvisiah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Al-Mulukarom Romo Profesor Dr. Kiyah Haji Syahid Akil Syirot Dikabarkan positif COVID-19 Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Perbadi Beliau Yakni Kang Sopwan Melalui sebuah video yang diunggah di akun Youtube Kang Syahid Official pada hari itu pula Nah, di video tersebut dikabarkan bahwasannya Kang Sopwan ini menyampaikan berita Bahwasannya pada Sabtu 28 November Tepatnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Atau jam setengah delapan malam Dimana hasil PCR swab dari Al-Mulukarom Profesor Dr. Kiyah Haji Syahid Akil Syirot Menunjukkan hasil yang positif Jadi teman-teman Setelah dikabarkan positif COVID-19 Kiyah Haji Syahid melalui Sekretaris Beliau Menyampaikan bahwasannya Beliau memohon doa Dari segedap masyarakat Warga Nahdlatul Ulama Khususnya para Kiyah Haji Untuk kesembuhan beliau Jadi disini Kang Sopwan meminta Atas arahan beliau Kami diminta untuk menyampaikan kabar ini Dengan harapan dan memohon doa Dari Bapak Ibu sekalian Warga Nahdlatul Ulama Khususnya para Mas Faih Saya memohon doa untuk kesembuhan Dan kekuatan beliau Menjalani masa-masa penyembuhan ini Jadi teman-teman dan sahabat semua Setelah dikabarkan positif Jadi Al-Muqarum Kiyah Haji Syahid Langsung menjalani perawatan insentif Di sebuah rumah sakit di Jakarta Untuk dikarantinakan Dan Alhamdulillah Dikabarkan pula Beliau dalam kondisi baik Dan dalam kondisi yang stabil Disini juga Kiyah Haji Syahid Menghimbau untuk seluruh Warga Nahdlatul Ulama Dan masyarakat semua Bahwasannya untuk tetap mematuhi Protokol kesehatan Mencuci tangan Menggunakan masker Dan menjaga jarak Nah teman-teman dan sahabat semua Setelah beliau Profesor Doktor Kiyah Haji Syahid Akil Sirot ini Menjalani perawatan insentif Alhamdulillah ada kabar kembali Pada Rabu 9 Desember 2020 Media Media kembali mengkabarkan Bahwasannya Beliau Dinyatakan Telah sembuh dari Covid-19 Alias Dinyatakan negatif Dari virus corona tersebut Jadi dikabarkan bahwasannya Setelah dinyatakan positif Pada Sabtu 29 November Pengasuh pesantren Al-Sakova ini Akhirnya diperbolehkan pulang Karena berdasarkan Pemeriksaan telah negatif Dari Covid-19 Pada hari Senin 7 Desember 2020 kemarin Jadi melalui Sekretaris pribadi beliau Kang Sobwan RC Mengungkapkan Apa saja yang dilakukan Kiyah Haji Syahid Akil Sirot Sehingga dengan cepat Sembuh dari Paparan virus corona Nah menurut Kang Sobwan ini Kiyah Syahid Yang pertama adalah Fokus mengikuti Semua rangkaian Pengobatan Selama menjadi Pasien Covid-19 Jadi Tips dan juga Langkah-langkah Yang dilakukan oleh Panutan kita Guru kita Kiyah kita Dan juga Ulama kita Al-Mulkaram Profesor Dr. K. Haji Syahid Akil Sirot ini Yang pertama adalah Mengikuti Setiap rangkaian Pengobatan Dari Dokter Sebagaimana Yang pernah Yang sering beliau Katakan Bahwasannya Kalau kita Sakit Ya serahkan Pada ahlinya Ahlinya Adalah Dokter Jadi Beliau mengatakan Ikuti saja Petunjuk dan juga Arahan dari dokter Serta menghormati Dan mentaati Perintah Dan aturan Dokter Itu yang pertama Terus Selain itu juga Selain menjalani Ikhtiar lahir Kiyah Syahid Juga Giat melaksanakan Ikhtiar batin Yakni Riyadh 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 ini adalah Mendekatkan diri Kepada Allah Melalui Ibadah yang wajib Serta amalan Amalannya Disini dijelaskan Bahwasannya Ada amalan khusus Yang dibaca Kiyah Syahid Saat menjadi Pasien COVID-19 Sehingga Beliau Sangat cepat Sekali Pulih Dari COVID-19 Apa sih Amalan tersebut Nah Penasaran kan Jadi Teman-teman Dan sahabat-sahabat Semua Amalan yang Diamalkan Yang dibaca oleh Kiyah Syahid ini Ada dua Yang pertama adalah Yang artinya Aku berlindung Kepadamu Ya Allah Dengan kalimatmu Yang sangat mulia Dan sangat Suci Dari Ciptaanmu Yang negatif Terus yang kedua Terus yang kedua Bismillahillahi La yaguru Ma azmihi Sayu fil ardi Wala fis sama'i Wah huwassami'ul alim Yang artinya Dengan nama Allah Yang bila disebut Segala sesuatu Di bumi Dan di langit Tidak akan berbahaya Dialah yang maha mendengar Lagi maha mengetahui Jadi Sahabat dan juga Teman-teman semua Penonton setia Sultan Daemon khususnya Dari sini Kita diajarkan Oleh Al-Mukarong Guru kita Kiyah kita Dan juga ulama kita Serta panutan kita semua Bahwasannya Beliau mengajarkan Kepada kita Apapun Jabatan kita Apapun kondisi kita Ketika kita sakit Ya udah Kita serahkan saja Pada ahlinya Ya ini dokter Kita aturi Anjuran dari dokter Perintah dari dokter Serta patuhilah Segala aturan Dan juga Anjuran-anjuran Dari tenaga medis semua Supaya Kita lekas pulih Dari segala penyakit Yang Sedang menyerang kita Terus yang kedua Kita Juga harus Mendekatkan diri lagi Kepada Allah Ya mungkin Dengan Kita Diberikan Sakit ini Itu adalah Cara Allah Supaya Kita ingat Kembali pada Allah Jadi dari Sini K.H. Said Akhil Sirot Ini juga Mengumumkan Bahwasannya Covid-19 ini Bukanlah Suatu aib Siapa saja Dari latar belakang Apa saja Bisa terpapar Dan bisa terkena Virus ini Nah Disini Dari Hal ini pula Al-Mulkaram Profesor dokter K.H. Said Akhil Sirot Mengajak Masyarakat Terhususnya Para pasien Covid-19 Untuk Semangat Untuk Mengikuti Segala anjuran Dan juga Segala Masukan-masukan Dari Para ahlinya Dari dokter Dan juga Tenaga medis Yang Berperan Memutus Mata Rantai Covid-19 ini Jadi Ketika kita Terpapar Covid-19 Kita gak usah Malu-malu Gak usah Takut Oh ini aib Ini begini Ini begini Gak usah takut Jadi Kita istiar aja Ikuti Segala prosesnya Ikuti langkah-langkahnya Dan tentunya Kita harus Mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Yang telah Dicontohkan Oleh Guru kita Kayak kita Ulama kita ini Ketika kita Sedang Dalam kondisi apapun Baik itu Sedang Sehat Sedang sakit Kita harus Dekat terus Pada Allah Dan tentunya Tadi Ada amalan-amalan Yang khusus Beliau Amalka Jadi Mungkin Cukup sampai disini Apa yang bisa Saya sampaikan Apa yang bisa Saya bagi Semoga Sahabat dan juga Teman-teman semua Bisa memotik Hikmah Dari konten saya ini Dan tentunya Bisa turut Membagikan Informasi Ya Jika ini memang penting Silahkan dibagikan Kepada teman-teman Dan juga sahabat-sahabatnya Yang lain Serta keluarga Mungkin ada Sahabat Teman Atau keluarga Mungkin tetangga Yang terkena COVID Ataupun Terpapar Virus Corona Silahkan Ikuti Langkah-langkah Dan juga Tips dari Guru kita Al-Mukaram Profesor Dr. Jaya Haji Oke Sahabat dan juga Teman-teman semua Terima kasih Buat kalian yang telah Menyaksikan konten ini Saya Mohon Tamit Undur diri Mohon maaf Atas segala salah Dan juga Kata-kata saya Saya Akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih